hai 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 semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube saya Putri Altafunisa kali ini saya ingin membuat kue bolu sarang semut tanpa oven dan tanpa mixer yang enak kelembut dan kenyal tonton terus video ini sampai selesai pertama-tama kita buat air karamelnya terlebih dahulu siapkan panci atau teflon tuang 300 gram gula pasir atau setara dengan 20 sendok makan untuk kemanisannya sesuai selera masing-masing kalau suka manis bisa ditambahkan kalau tidak suka manis bisa dikurangkan ya masak gula dengan api kecil sampai menjadi karamel kalau sebagian gula sudah menjadi karamel aduk-aduk setelah gulanya sudah menjadi karamel dan tidak ada lagi butiran gulanya masukkan 225 ml air panas masukkan airnya sedikit demi sedikit kalau ada gula yang menggumpal seperti ini tidak masalah ya tetap diaduk-aduk saja sampai gumpalan gulanya menyatu dengan air karamel kalau sudah seperti ini matikan api kompor dan biarkan air karamel dingin baru bisa digunakan cairkan 45 gram margarin atau setara dengan 3 sendok makan kalau sebagian margarin sudah mencair matikan api kompor dan aduk-aduk kalau sudah mencair langsung diangkat pecahkan tiga butir telur masukkan satu saset vanili atau setara dengan satu sendok teh aduk-aduk sebentar saja sampai berbusa lalu masukkan air karamel yang sudah dingin masukkan semuanya masukkan 60 gram tepung terigu atau setara dengan 6 sendok makan 60 gram tepung kapioka atau tepung kanji setara dengan 6 sendok makan 1 sendok teh soda kue aduk-aduk sampai tercampur dengan rata masukkan 4 sendok makan susu kental manis selanjutnya masukkan margarin yang sudah dicairkan aduk-aduk sampai tercampur dengan rata aduk-aduk sampai tercampur dengan rata saring adonan siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis untuk loyangnya saya pakai ukuran diameter atas 18 cm dan diameter bawah 15 cm kuenya akan langsung saya panggang siapkan teflon dan teflonnya sudah saya panaskan sebentar saja dengan api kecil panggang selama 45 menit dengan api kecil setelah 45 menit kalau atasnya sudah kering dan tidak ada yang lengket lagi berarti sudah masak langsung diangkat sisir pinggiran bolu agar mudah dikeluarkan keluarkan kue dari loyang bolu karamelnya cuma 3 telur tanpa mixer dan tanpa oven cara buatnya pun mudah sekali rasanya enak lembut dan kenyal tidak pahit sama sekali manisnya juga pas teman-teman bisa coba di rumah semoga bermanfaat kalau suka dengan video saya jangan lupa subscribe nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari saya like dan komen kalau ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa